Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari parung youtuber Terjuah di semesta Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin kita dengar ya Ada ketua umum partai bilang begini Kita ini bangsa Indonesia Bangsa yang suka mengejek Mudah mengejek orang lain Kapan kita jadi bangsa besar kalau suka mengejek Ini yang ngomong ketua umum partai Dia gak sadar Dia bagian dari yang Bagian dari bangsa ini jadi merosot Dia tersandar oleh kasusnya sendiri kan Ya sekarang gini Rakyat itu coba dapat apa Kalau ketua-ketua umum partai kan dapat macam-macam ya Karena melekat ya Merapat pada kekuasaan Kalau orang rakyat seperti saya dapat apa Anak-anak saya misalnya ya Gak ada yang dapat beasiswa dari pemerintah Gak ada sekolahnya yang mudah Berjuang sendiri rakyat itu Ya kalau orang-orang yang partai Yang punya kekuasaan gampang ya Dekat dengan sumber-sumber kekuasaan Berteman mereka Ya mudah cari uang Mudah korupsi Kemarin kita lihat Gimana kita gak ngejek Ada namanya Surya Darmadi Ya bos kelapa sawit yang dituduh oleh Jaksa itu Menyerobot Ribuan hektar kelapa sawit Dan Kemudian terbukti ya Difonis itu 16 tahun penjara Karena korupsinya 100 triliun coba 100 triliun Bukan 100 miliar Coba itu Gimana gak kita ejek Orang-orang korupsi itu Pimpinan-pimpinan partai Diem aja terhadap korupsi-korupsi Kenapa? Lah mereka bagian dari yang Melakukan korupsi itu kan Yang bisa korupsikan Yang punya kekuasaan ya Kekuasaan politik Atau pengusaha Ya pengusaha Bareng kerjasama sama Yang ngasih izin Penguasa sama-sama Nyikat ya Kekayaan negeri ini Untuk kepentingan mereka sendiri Kepentingan kelompoknya Kepentingan keluarganya Rakyatnya gak pernah dipikirin Saya tahu disini Susah banyak orang susah Banyak orang beras literan Dari 10 tahun yang lalu Sampai sekarang Beli beras literan Itu berarti indikasi Rakyat itu gak makmur Ada masalah disitu Korupsinya yang gede Makanya perlu kita ejek Orang-orang korupsi Orang-orang jahat itu Misal Menurut Indonesia Corruption Watch Watch ICW Misalnya gitu ya Itu Tahun 2019 Kasus korupsi itu 271 kasusnya Ini jamin rejim Jokowi nih Ya kita ejek aja Nah korupsinya meningkat Tahun 2023 Desember Indonesia Corruption Watch Itu mengeluarkan data Korupsinya itu Sekarang Di data 2023 4 tahun setelah 2019 Itu naik Tiga kali lipat Jadi 791 Coba Siapa yang bertanggung jawab Ya partai-partai politik itu Termasuk ketua umum partai yang bilang Orang Indonesia suka mengejek Ya gimana Gak ngejek Lalu Bikin peraturan untuk memiskinkan korupsi aja Gak jadi-jadi Undang-undang yang memiskinkan korupsi tuh Gak jadi-jadi Yang bikin undang-undang siapa Ya orang-orang partai itu kan Kenapa mereka gak nyelesaikan undang-undang Yang memiskinkan koruptor Ya karena mereka bagian dari korupsinya itu Mereka bagian dari koruptor yang berdasi Itu kan gitu ya Ya kita ejek Nah terus kemudian Kenapa Kata ICW ini Kok korupsinya meningkat Ya salah satunya ada undang-undang yang dilemahkan Oleh rejim itu Undang-undang KPK itu Buat diperkuat dilemahkan Anggarannya gak ditambah Ya aparaturnya gak ditambah Ya kan Kemudian Orang-orang yang berintegritas itu Malah ditendang ya Yang 57 orang itu loh Ya kan Sekarang ketua KPKnya sendiri Firli Bahuri Jadi tersangka Terus mana tuh Hilang gitu aja gak diurus Gimana gak kita ejek coba Ya kan Korupsinya naik Tiga kali lipat Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang pate Masa koruptor itu Kata ICW Ya Dihukum cuman Rata-rata ini 4.37 bulan Sampai 42 bulan Rata-rata Tiga tahun setengah koruptor Average Rata-rata Coba itu Terus uang-uang yang sudah dikorupsi Gak bisa kembali Coba itu Contoh Korupsi itu menggila Orang-orang partai yang korupsi Ada Proyek BTS Ya kan Proyek BTS itu Apa BTS itu Mendirikan tower itu loh Untuk supaya Masyarakat di terluar Terpencil itu bisa menikmati internet Kan harus dibangun Towernya berapa ratus ribu Berapa puluh ribu itu Proyeknya 10 triliun Yang dikorupsi Sama orang-orang partai dan pengusaha Dan Orang-orang yang terhormat itu Itu 8,3 triliun Jawab Pak Yang dikorbarkan tentu orang partai Yang Orang Nasdem itu ya Menteri dari Kemenfo Siapa itu Pelati Pelati itu Ya kan Itu di partai Pertanian Orang partai Juga yang korupsi itu Namanya Syahril Yassin Limpo Coba Gimana kita gak ngejek Korupsi-korupsi Maling-maling itu Membuat rakyat itu Gak kebagian apa-apa Yang harusnya Sekolah sampai perguruan tinggi Gratis ya Jalan-jalan bagus Dari provinsi Malah bikin jalan tol Utang Harus membayar utang Harus membayar Jalan-jalan yang gak membayar itu Yang harusnya diperbanyak Sehingga memudahkan Produksi pertanian Dari desa-desa ke kota itu Dengan lebih Ekonomis Lebih efisien Karena barang-barang yang diangkut Misalnya Sayur, telur itu Ke kota gak rusak Gak ancur Barang yang dibawa Karena Jalanannya ancur Sehingga terjadi kerusakan Barang-barang itu Kan itu yang harusnya Dibangun gitu loh Ya harus diejek Keputusan-keputusan politik Yang salah itu Ya orang-orang partai kan Gak mengejek Karena mereka bagian Dari orang yang menikmati Kekuasaan Dan menikmati Kue pembangunan yang besar Privilege ya Keistimewaan yang besar Rakyat Dapet apa Ya bisanya ngejek Ngejek maksudnya Untuk mengingatkan Supaya Jangan Terus-menerus Berbuat zalim Kan gitu ya Kata Rasulullah Unsur Ya Apa namanya Tolonglah Ahoka Sodaramu Zolimun Aumazlumun Tolonglah Sodaramu Yang berbuat Zolim Maupun yang Dizolimi Sahabat bertanya Ya Rasulullah Kita paham tuh Kalau yang Dizolimi Harus kita tolong Karena sodara kita Tapi bagaimana Nolong orang yang Berbuat Zalim Bagaimana cara Menolong orang yang Menganiaya Menganiaya Menzolimi orang lain Kata Rasulullah Jawabnya Hentikan Kezaliman mereka Ya Lait Bagaimana cara Menghentikan Kezaliman mereka itu Orang yang berbuat Zolim Orang-orang partai Yang berbuat Zolim Karena mereka Melakukan Pekianatan Intelektual Dengan kekuasaan Yang zolim Yang Menindas Dan tidak Menegakkan Keadilan Terhadap Rakyatnya Sendiri Tidak Menegakkan Kejahateraan Tidak Memberikan Keadilan Dan Tidak Memberikan Kejahateraan Kepada Rakyat yang Harus Dibela Rakyat Rakyat Banyak Itu Yang susah Hidupnya Bagaimana Cara Menghentikan Ya Itu Rakyat Tidak Bisa Apa-apa Kejuali Mengejek Supaya Sadar Bukan Terus Diomongin Bangsa Indonesia Kerjaannya Mengejek Mengejek Itu rakyat Yang Dibikin Susah Sama Pemimpin Pemimpin Itu Ya kan Mangkanya Diejek Siapa Yang Diejek Ya orang-orang Jahat Itu Yang berbuat Zolim Itu Yang Tidak Mikirin Rakyat Mereka Kan Mewah Mobilnya Mewah Naik pesawat jet Pribadi Tabungannya Bermilyar Milyar Itu Kalau saya Tabungan Dari mana Tiap hari Jualan bubur Ayam Paling Donasi Buat bikin Masjid Nam Syuhada Tapi kan Itu Duit Donasi Bukan Uang Pribadi Bagaimana Kalau dapat 50.000 100.000 Sebagai Pedagang Kecil Gimana Cara Nabungnya Coba Jualan Seliter Ya Ya Paling Yang Makan Gratis Tukang Sampah Lansia Tukang Sampah Saat Dua Lansia Satu Sama Laki Satu Lima Kasih Makan Lima Setiap Hari Ini kan Bawa uang Paling Berapa Gak Bisa Nabung Lengkel Orang Orang Yang Terhormat Yang Pake Dasi Yang Ketua Ketua Partai Orang Partai Yang Berkolaborasi Bersekutu Dengan Koalisi Besar Itu Ya Mereka Tabungannya Bermiliar Miliar Rek Dan Gak Mekin Rakyat Gak Yakin Tidak Kenapa Faktanya Faktanya Tahun Nasib Kita Tidak Berubah Ya Perlu Diajek Berarti Mereka Ada Yang Salah Dalam Mengambil Keputusannya Jadi Keputusan Keputusan Politik Itu Penting Untuk Selalu Berorientasi Pada Masyarakat Contoh SBY Sebelum Kemudian Meninggalkan Anis Dan Bersekutu Sekarang Dengan Koalisi Indonesia Maju Dulu Di akhir Kekuasaannya SBY Tahun 2004 Eh 2000 Piro Iya 2014 Itu Menandatangani Undang-Undang Dua Yang penting Satu BPJS Keputusan Politik Yang sangat Tepat Sehingga Rakyat Itu Jutaan Rakyat Gampang Masuk Rumah Sakit Waktu Sakit Berobat Dimudahkan Oleh Undang-Undang Yang berguna Itu Jasa Dari SBY 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 Yang dulu Bukan SBY Sekarang SBY Sekarang Kita Ejek Aja Karena Dia Karena Anaknya Anaknya Gak Jadi Wakil Presiden Aris Bas Weden Dia Motong Motong Keluar Dari Koalisi Perubahan Meninggalkan Anis Baswedan PKS Dan PKP Justru Bergabung Dengan Prabowo Ya harus Kita Ejek PKS Juga Harus Kita Ejek Tinggalkan Anis Dia Gabung Sama Kekuasaan Alasannya Kalau Enggak Bergabung Dengan Kekuasaannya Ini adalah salah satu tokoh PKS Kalau kita Enggak gabung Dengan Kekuasaan Kita Enggak bisa Membangun Bangsa Ah Siapa Bilang Memangnya Membangun Bangsa Harus Lewat Kekuasaan Gitu Ladang Untuk beramal Itu luas Sekali Menjadi Oposisi Dan Melakukan Amar Ma'ruf Rahim Mungkar Itu bagian Dari Membangun Bangsa Enggak Harus Semuanya Masuk Kepusat Kekuasaan Kita Khuatir Orang-orang Yang berkuasa Sekarang Dalam Koalisi Besar Indonesia Maju Nanti Punya Potensi Untuk Korupsi Secara Besar-besaran Dan Bersama-sama Kemarin Koalisi Yang dibangun Oleh Jokowi Dengan Yang Diluar Itu Demokrat Dan PKS Itu Korupsinya Itu Meningkat Sampai Tiga Kali Lipat Bayangkan Padahal Ada Dua Posisi Yaitu Demokrat Dan PKS Sekarang PKS Gabung Ke Koalisi Indonesia Maju Demokrat Gabung Ke Koalisi Indonesia Maju Mungkin Sebentar lagi PDIP Yang Pemenang Pemilu Akan Ditawari Empat Menteri Mungkin Gabung Ke Koalisi Indonesia Maju Lah Terus Siapa Yang Menegur Penguasa Kalau Mereka Itu Melakukan Keputusan Keputusan Yang Merugian Banyak Orang Kan Mereka Gak Bisa Menegur Karena Mereka Involve Terlibat Dalam Pembuatan Keputusan Yang Salah Kualisi Indonesia Maju Siapa Menegur Ya Itu Kau Meposisi Yang Bukan Orang Parlemen Yang Bukan Orang Partai Yang Di Parlemen Juga Gak Ada Posisi Kalau PDIP Masuk Dalam Kualisi Indonesia Maju Karena Ditawari Sejumlah Menteri Nanti Tanggal 20 Oktober Nah Terus Siapa Yang Awasi Jalannya Pemerintahan Ya Civil Society Yang Pada Punya Media Punya Youtube Punya Instagram Punya TikTok Mereka Yang Akan Menjadi Watch Melihat Atau Mengawasi Gitu Dengan Cara Mengecek Karena Kemampuannya Cuman Mengecek Membangun Atau Memberikan Side Argumen Argumen Tandingan Ya Kalau Perlu Orang Orang Yang Cahat Yang Korupsi Korupsi Dalam Sebuah Koalisi Indonesia Maju Nanti Itu Memang Harus Diecek Dari Sekarang Supaya Mereka Gak Main Main Ngurus Negeri Ini Ya Kan Gak Main Main Gitu Kan Kita Udah 10 Tahun Main Main Dirusa Negeri Ini Semuanya Impor Kenapa Impor Semuanya Gak Sesuai Canjinya Ya Kalau Impor Kan Dapat Komisinya Gampang Per ton Dapat Sekian Dolar Kali Berapa ton Impor Beras Dapat Duit Dengan Cara Yang Gampang Antara Importir Dan Penguasa Yang Ngasih Ijin Kan Itu Impor Bawang Merah Bawang Putih Impor Garam Impor Kedele Impor Apa Macam Macam Nah Saatnya Nanti Ketika Pemerintahan Baru Tanggal 20 Oktober Saatnya Rakyat Indonesia Semakin Banyak Yang mengecek Itu Semakin Bagus Supaya Indonesia Itu Jalannya Lebih Adil Gak Penting Persatuan Itu Gak Penting Koalisi Besar Itu Gak Penting Indonesia Menjadi Bangsa Besar Yang Penting Rakyat Maju Diperlakukan Dengan Adil Dengan Sejahtera Hidup Gampang Sekolah Gampang Kan Gitu Pekerjaan Gampang Bukan Terus Dikasih BLT Terus Menerus Bukan Terus Dikasih Makan Gratis Makan Berkisi Makan Berkisi Urusan Orang Tuan Masing Masing Sih Apa Harus Diurusin Sama Negara Makan Gratis Itu Orang Tuanya Dikasih Peluang Untuk Bekerja Supaya Orang Tua Masing Masing Itu Bisa Makan Anaknya Masing Masing Kan Gitu Cukuplah Kepala Keluarga Itu Cukuplah Laki Laki Itu Isman Berdosa Kata Rasulullah Kalau Dia Enggak Mengasih Makan Keluarganya Supaya Orang Tua Itu Bisa Ngasih Makan Keluarganya Tugas Kewajiban Pemerintah Memberikan Menciptakan Lapan Pekerjaan Buat Rakyatnya Kan Gitu Bukan Ngasih Makan Anak Anak Sekolah Itu Orang Tuanya Itu Yang Dikasih Pekerjaan Supaya Mudah Cari Kerjaan Sekarang Anak S1 Gajinya Seperti SMA 4 juta Misalnya Gitu Kenapa Enggak Ada Kerjaan Laki Susah Bener Anak SMA Berdiri 8 jam Di SPBU Gajinya 2 juta 8 jam Berdiri Jadi OB Jadi Apa Apa itu Yang Gondola Pakai Gondola Itu Ngelap Kaca Apartemen Atau gedung Sampai 40 lantai Pakai Gondola Pakai Alat Yang Di Luar Yang Berbahaya Ini Gimana Indonesia Katanya Multatuli Indonesia Itu Seperti Sepotong Surga Dikatulis Diwa Kata Punca Engga Besar Multatuli Pengarang Karya Besar Max Haflar Tapi Faktanya Negeri Kita Yang Kata Multatuli Sepotong Surga Dikatulis Diwa Semuanya Ada Mikalnya Ada Emas Ada Tambang Ada Dan Lain Lain Ada Tapi Surga Itu Dinikmati Oleh Orang Orang Partai Yang Sedikit Jumlahnya Berkolaborasi Dengan Orang Orang Asing Rakyat Dapat Apa Di Tengah Kemakmuran Atau Di Tengah Sumber Daya Manusia Di Sumber Daya Alam Yang Melimpah Di Indonesia Rakyat Nggak Bisa Apa Apa Kekayaan Itu Beredar Di Antara Mereka Saja Yang Segelitir Itu Dan Itu Yang Dihalam Yang Dilarang Oleh Islam Jangan Sampai Kekayaan Itu Hanya Beredar Di Kalangan Kelompok Yang Sedikit Itu Jadi Saatnya Orang Indonesia Harus Semakin Sering Mengejek Ya Penjahat Penjahat Ekonomi Yang Jadi Maling Maling Itu Dan Akan Menjadi Maling Maling Lagi Ya Kan Dalam Satu Koalisi Besar Yang Tidak Ada Oposisi Penjahat Demokrasi Harus Dijek Juga Supaya Nggak Meludahi Etika Nggak Meludahi Moral Nggak Meludahi Kejujuran Dan Menyuburkan Kebohongan Itu Harus Dijek Supaya Indonesia Itu Lebih Sejahtera Untuk Semua Lebih Setara Untuk Semua Kalau Orang-orang Yang Jahat Itu Bisa Dikendalikan Oleh Orang-orang Yang Suka Mengecek Karena Takut Dengan Ejekan Itu Ya Kalau Orang Jujur Nggak Tahan Nggak Nggak Perlu Takut Di Ejek Ya Kan Iya Bisa Gitu Aja Ya Saya Mau Sarapan Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramukot Tukang Donat Dari Para Youtuber Cercuah Di Semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Dan terakhir Ya Kita perlu Mengecek Dari 275 Juta Masa kita Dapat Presiden Apa Wakil Presiden Kayak gitu Kalau Ditanya Itu Selengean Ya Matanya Gak Fokus Kayak Gak Serius Ngurusin Negara Yang Besar Ini Beda Kita Punya Wakil Presiden Seperti Muhammad Hatta Seperti Ada Malik Seperti Sultan Hamengku Buwono Kesembilan Seperti Wakil Presiden Trisutrisno Dan Lain-lain Orang-orang Serius Orang-orang Yang Gak Selengean Perlu Kita Ecek Wakil Presiden Yang Sekarang Dengan Kasusnya Fufu Fafa Buncerat